Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba membuatkan satu video untuk review satu kendaraan dari Suzuki, yaitu Suzuki Carry. Nah, di samping saya ini ada Mas Lutfi, Suzuki Sumber Pro Kerto. Siapa tahu mungkin Mas Lutfi-nya mau ngobrol-ngobrol tentang carry ini. Ya, silakan Mas Lutfi. Ya, terima kasih waktunya buat Mas Tautik dan buat channel Mopkas Ngapak. Saya Lutfi perkenalkan dari Sumber Baru Mobil Pro Kerto. Di sini kita akan mungkin sedikit banyak mereview soal new carry yang baru launching kemarin di April 2019. Nanti untuk lebih detailnya kita bisa dibantu sama Mas Tautik. Oke, ya terima kasih Mas Lutfi. Kita langsung aja ya teman-teman, jangan stop video ini. Ya, kita lanjut untuk mereview mobil ini. Untuk Suzuki Carry ini, itu adalah kombinasi dari Suzuki Carry yang biasa, Futura-Futura, itu dengan penggabungan dengan Suzuki Mega Carry. Maka hasilnya seperti ini. Kalau Mega Carry agak monyong, ini juga di Suzuki Futura-nya biasa, jadi digabung. Itu loh teman-teman ya. Nah, untuk Suzuki Carry sendiri, itu mulai diproduksi di tahun 1976, di tahun 1977, itu muncullah Suzuki Carry ST120, bukan ST12 ya teman-teman. Atau dikenal dengan Suzuki Truntung. Nah, selanjutnya di 2019, ini muncul yang generasi ke-6, gitu. Nah, ini kita lihat untuk yang pertama, itu di bagian headlamp ini, ini masih menggunakan lampu biasa, Nah, cuma disampingin sampai ke samping, ini untuk posisi headlamp-nya. Terus, untuk grill depan pun, ini dibuat dari material plastik ya, dari material plastik, terus dengan logo Suzuki yang gede ini, dibuat dengan warna yang doff sampai ke bagian depannya, pempernya. Nah, cuma disini kita taruh untuk laksonya, terus untuk wiper, sudah diberikan dua washer, washer pertama, washer kedua, dan untuk kacanya, itu terlihat lebih luas karena kita dapat frame. Frame-frame ini, jadi kelihatan lebih, ya lebih-lebih cantik lah daripada ya sebelumnya. Nah, terus untuk yang lainnya ya, teman-teman, pada bagian supion, kita akan tambahkan rating, karena bagian sopir biasanya itu kan, nggak butuh-butuh kayak gituan lah, ini mobil untuk niaga. Terus, yang lain yuk, lanjut bagian belakang dan sebagainya. Ini untuk teman-teman bisa lihat, untuk bagian side-nya, bagian sebelah kanan untuk mobil ini, untuk mobil ini sudah dilengkapi dengan, nih, talang air. Dulu, seperti pengetahuan saya itu belum dikasih untuk talang air. Dan ini, saya memang dari awal, untuk antena radionya. Mobil ini itu mampu untuk menghasilkan motor. Tapi, yang lebih, di sini saya kurang suka itu di bagian, nih, untuk rodanya. Untuk bannya, itu dengan ring 13. Cuman, walaupun ring 13, ini dibantu dengan pelek yang masih kaleng. Maka, bisa lebih, apa ya, bisa dikatakan, lebih kokoh, lebih kuat. Karena ini untuk, apa, carry yang bagian baknya, yaitu yang vledek, maka kita dibakali dengan, nih, pengaitnya ada, totalnya itu 10. Tapi, kalau yang vledek, ya, itu ada 12 pengait. Ini bisa dipakai di saat nanti untuk mengirat medus atau munsapi, kita dipakai, tapi dari leher, gitu ya, mati langsung, gitu. Nah, untuk, apa namanya, penampungan BBM, ini sudah lebih baik. Kalau yang dulu itu kan masih biasa, ini sudah ada putar-putarannya kayak gini. Dan ini, walaupun mulutnya kecil, tapi mampu untuk menampung 45 liter bensin atau pertalet, gitu, ya. Nah, untuk, apa namanya, menahan beban dari, apa namanya, baknya sendiri atau muatannya, ini untuk Suzuki Carry, itu menggunakan bir daun. Ini lebih baik daripada menggunakan bir keong. Karena dengan build-down ini, yang tadi saya sebutkan, mampu untuk menahan 1 ton berat, gitu. Tapi, kalau beratnya rindu, kayaknya nggak ada yang bisa untuk nampung, ya. Di bawah sana, ya, teman-teman, ini untuk bagian mesinnya, itu sudah mendapatkan pelindung, cuma bagi separoh, nggak total, gitu. Itu heran, di susuk itu nggak langsung full untuk melindungi. Cuma, ini nanti risiko kalau semasa jaduk di kebatuan, gearbox-nya nanti kena. Cuma, itu di bagian yang namapun nggak? Nggak dapat pelindung. Ya, seakanlah, walaupun cuma separoh, minimal dikasih hadiah lebih, gitu, kan. Oke, lanjut. Kemudian belakangnya, ya, dari mobil ini. Ini, untuk bagian stop lamp, ini masih biasa, seperti yang digunakan pada generasi sebelumnya. Menggunakan tiga model lampu, lampu helokin juga. Nggak ada perubahan. Kok iya dikasih varna yang lebih gampang, gitu. Seperti yang nanti dapat DSL ataupun yang lidi, kan nggak, nggak tahu. Terus, untuk cara membukanya pun, ini masih konversional banget, gitu. Seperti dengan, apa namanya, generasi sebelumnya juga. Masuk ke dalam kabin mobil ini. Nih. Yang agak spesial, tuh. Untuk kuncinya, nih. Ini kuncinya udah, menggunakan imobilizer, loh. Walaupun belum keles. Ataupun start engine button. Karena, super itu nggak butuh, lah, untuk hal-hal kayak gitu, kan. Mendingan yang seperti ini, aja, cukup. Ya. Tuh, ada punya ting-ting, itu khas kayak mobil-mobil mewah, padahal ini pick up, gitu loh. Pick up, coy, pick up, gitu. Kayak lift. Kayak lift. Ini ada yang beda, nih. Yang beda itu di bagian door trimnya. Kalau untuk generasi sebelumnya, di generasi kelima itu, untuk speaker, itu ada di bagian door trim bawah sana. Karena, cuma untuk kali ini, di mobil Suzuki Carry ini, tanpa futura, ya, tanpa futura. Itu sudah dilengkapi untuk, apa, sepikatnya dibikin lebih ringkas. Itu di bagian dashboard, gitu ya. Untuk, untuk, apa namanya, mobil ini belum dilengkapi juga untuk electric mirror, ataupun power window. Ini semuanya masih on, 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 on. Kayaknya gini. Karena, software itu, biasa tenaganya rosa-rosa, maka untuk, untuk power window pun nggak butuh, gitu. Karena ada seninya, gitu. Kalau kita ngundir, 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 itu ada seninya, teman-teman, ya. Nah, terus di bagian sebelahnya, ini bisa digunakan juga untuk armrest, gitu. Nah, kita kasih untuk bagian di dashboard ini. Ini walaupun pickup, cuman dashboard lebih ganteng, lebih nyaman dipandang, gak bikin mata sepet. Yuk, bakas yuk. Ini akan membakas untuk bagian dashboard dan panel-panelnya ya, teman-teman. Yang pertama, di sebelah bagian pojok supir ini, itu diberikan untuk cup holder ya. Kalau dulu itu, kalau gak salah itu kita dikasih untuk, apa namanya, minyak rem ya. Tapi, itu udah kuno. Sekarang udah diganti dengan adanya cup holder. Cup holder pun, itu persis di depannya untuk isi-isi AC. Jadi, kalau nanti teman-teman bawa, es teh itu selalu dingin, gak bakalan terasa nyip, gitu ya. Ada dingin-dinginnya, gitu. Ini ada yang hilang, untuk mobil ini ada bagian yang dihilangkan, ya. Itu di bagian cluster speedometer, gitu. Custer speedometer, kalau dulu itu ditemani dengan RPM, tapi ini tidak. Ini digantikan dengan layar MID-nya, disini. Itu sudah ada. Tuh, ada punya dingin-dingin itu, itu bener-bener menggugah kita mengingat ataupun, apa namanya. Pergi ke mall. Memorinya kita ke masa lalu, gitu ya. Naik lip, ya. Nah, ini head, apa, untuk hand-remennya bisa buat tingrangan, ya. Tingrangan manuk. Terus, di bagian untuk wiper, itu juga dihilangkan. Kalau dulu itu ada untuk intermittent pengaturan wiper kecepatan, tapi ini sudah tidak ada. Cuman, yang lebih asik, itu di bagian setir, gitu. Setirnya, ini sudah dibikin membuat lebih kecil. Hanya palang satu, tidak di palang tiga. Dan klakso-nya nih, dengerin. Aduh, enak banget. Itu, cluster-nya kayak, apa ya. Mendengarkan anak perawannya lagi, oh, gitu lah. Ya, kacut. Nah, ini juga dilengkapi dengan PS, power steering, dan AC, gitu. Nah, ini teman-teman, untuk AC-nya, ulir-uliran kayak gini, kayak kompor gas ya. Ini kayak kompor gas itu. Terus, power outlet, 12 volt. Ini berfungsi di saat nanti. Co-pilot-nya itu, ingin test HP, langsung masuk ke, nih, box-nya. Ini baru terbuka, tapi ini yang ditutup. Ini kalau, kalau saya beli mobil ini, ini terganti dengan layar untuk monitor CCTV. TV, kita gantikan. Ini lebih gede. Gede kayak mobil, tapi mewah, gitu. Nah, lampu hasad, dulunya di bagian setengah sini. Dekatnya sama setir, cuma sekarang sudah digantikan di atas tip-nya, sis. Ada tip, ini menggunakan tip pionir, ya. Ini bisa, tapi ini nggak bisa untuk, untuk apa namanya, si ginnya. Tuh. Cuman, ini kaya dengan beberapa titik lubang-lubang yang bisa untuk masuk kita. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Enam di bagian samping. Gitu. Nah, perubahan juga dialami di bagian pestelengnya. Ini hampir mirip dengan rivalnya di tetangga sebelah. Ditaruh di sini-sini. Ya. Ditaruh di sini, bisa lebih nyaman. karena ini melegakan untuk ruang kabin. Ini kalau bisa dipakai satu, dua, tiga, tiga orang masih muat. Dan ini pesan pesernya biasa. Nggak ada tambahan kaca ataupun yang lain. Terus, pionnya. Ini pion yang biasa, murahan. Belum dynamic view ataupun lain sebagainya. Nggak ada. Langu baksanya. Terus, grip handle-nya di sini. Ini memudahkan tersehat naik. Itu dipudahkan juga. Coba aslinya dingin. Nggak mau beli naik. Wow, dingin banget teman-teman. Kedem. Saya lihat tamu. Kedem. Kedem banget. Oke. Ini untuk dasper ini agak dibikin lebih durun. Biar apa nanti untuk naruh-naruh yang lain biar tidak jatuh di bagian sini. Nah, dilengkapi juga untuk seatbelt. Coba ini, saya dari jaman SMP sampai sampai sekarang itu nggak tahu cara pemakaian seatbelt kayak gini. Pemakainya susah. Karena ini fungsi nggak fungsi teman-teman. Biasanya cuma ngelawar di bagian supir itu nggak dipakai. Karena penggunaannya pun nggak kayak seatbelt-seatbelt pada umumnya. Ini seatbelt-seatbeltan gitu kan. Terus untuk atap plafon ini bagannya kayak gini. Cuman ini oke lah. Nggak masalah karena ini pickup ya. Kita akan bakas di bagian mesinnya. Oke? Aku Lihat kan. Untuk mesinnya teman-teman ya. Dilihat cara bukanya pun seperti biasa. Seperti dengan menggunakan apa namanya kiri-kiri pada umumnya. Nah terus di sini dilebihkan kayak gini. Terus diangkat bagi tuh ini kepet-kepetnya nggak. Cuman kalau nggak dikasih ini ya susah ya. Nah untuk mobil ini ya teman-teman untuk bagian mesin mobil ini ya ini sama persis dengan mobil Suzuki R3 Ignis atau walaupun ini apa namanya beda-beda tipis karena mobil ini menggunakan mesin kode dengan kode K15B. Gitu kan. Maka mesin yang ditanamkan ini pun ya sama-sama sama dengan mobil itu. Itu kan. Mobil ini mampu menghasilkan tenaga 97 PS dengan porsi 135 Nm pada RPM 4400 hebat nggak? Ah hebat coy tuh ya Saya mencoba untuk test dress mobil ini ini saya melakukan test dress dengan mobil yang apa namanya tipe yang tertinggi teman-teman ini yang sudah dibekali dengan power steering dan ada juga untuk AC-nya tuh untuk PS-nya itu power steering-nya enteng banget sumpah enteng banget ini saya suka ini ini saya suka ya ini saya terhadapkan menggunakan jari satupun mungkin di saat kita puter-puter ah enteng bisa 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 dioperasikan dengan jari satupun gitu nah untuk personal-nya pun karena tidak tidak apa namanya di samping supir persis ditetapkan di dashboard ini mungkin membutuhkan dengan yang namanya apa kabel ya biar masuk ke mesinnya itu menggunakan kabel juga dengan tinggi saya yang 182 cm pun untuk mobil ini itu nggak ya headroomnya lumayan headroomnya lumayan headroomnya nggak terlalu apa namanya nggak terlalu terasa ya nggak terlalu terasa di posisi headroomnya sendiri itu nggak ngesempit gitu loh teman-teman ya dari kesimpulannya yang saya dapat overall untuk mobil ini bagi saya pribadi itu sudah lumayan bagus ya walaupun banyak fitur yang dihilangkan namun ya kita digantikan beberapa kelebihan seperti kabin yang lega mungkin cukup sekian vlog kali ini ya maaf jika salah kata kami ngomong ya semuanya pilihan teman-teman memilih Suzuki Carry sebagai armada atau dirivalnya di tangan sebelah itu hak teman-teman semua itu ya nah teman-teman yang baru masuk di channel kami jangan lupa untuk like dan subscribe serta share ke teman-teman untuk kemajuan otomotif Indonesia gitu nah terima kasih kepada Suzuki Sumber Baru Prokoto atas armadanya ya untuk kami bikinkan vlog kali ini nah cukup sekian saya Taufik Paswedan undur diri salam selalu dan thank you ya demikian review soal Carry 2019 untuk dari Mas Taufik maaf terima kasih buat reviewnya buat teman-teman sekalian yang ingin melakukan pemasanan bisa langsung menghubungi saya Luthi Avandi dari Sumber Baru Mobil nomor dan detailnya ada di kolom deskripsi atau mungkin nanti untuk komentar juga bisa nanti juga hubungi aja di nomor di bawah ini terima kasih terima kasih untuk Mas Taufik Paswedan dan channel Youtubenya Mokas Ngapak yang sudah mereview New Carry dari Suzuki Sumber Baru untuk pemesanan hubungi saya Firman Kristianto dari Suzuki Sumber Baru Mobil nomor dan alamat ada di kolom bawah kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman di Suzuki boleh like dan komen di bawah ini terima kasih Assalamualaikum terima kasih untuk review dari Mas Taufik Mokas Ngapak semoga juga selalu untuk informasi pemesanan kendaraan area Jogja Keduban Yumas Mopol R A A dan AB bisa menghubungi marketing Anton Furdana dari Suzuki Mobil Bokerto nomor HP bisa menghubungi di bawah ini dan juga apabila ada pengalaman dengan New Carry Pickup bisa untuk di komentar di bawah ya oke terima kasih Om Taufik Mokas Ngapak atas review New Carry Pickup 2019 untuk info dan pemesanan bisa hubungi Zultoni di bawah ini untuk area Burkerto Kedub dan Yogyakarta sekian dan sehat selalu untuk Mokas Ngapak serta Balenu masih Balenu untuk pemesanan dan selamat untuk info